Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dendungan kita pada hari ini. Dendungan ini berjudul Kata-Kata Penguatan yang di-embel dari 1 Samuel 23, ayat 14-28. Tapi seperti biasa, kita akan membaca artikelnya terlebih dahulu. Seorang teman yang semula bekerja di kapal pesiar harus mengalami pergumulan luar biasa setelah tidak lagi bekerja. Penghasilan besar yang dimilikinya pun ludes akibat ditipu. Ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia terpaksa hidup menggelandang dan mengamen dari kota ke kota. Ketika ada kesempatan berkomunikasi via WhatsApp, saya mencoba memberinya penguatan sambil mengingatkannya agar menyematkan diri beribadah. Supaya kamu tetap ingat Tuhan dan berharap kepadanya. Tuhan pernah mengalami pergumulan hebat ketika dia harus melarikan diri dari Saul, wartuhannya sendiri. Namun dalam kondisi yang tentu menekan jiwanya, Yonatan melakukan perannya sebagai sahabat yang sangat baik. Dia tidak hanya menaruh peduli pada Tuhan, supaya nyawa Tuhan tetap aman. Tapi juga mengarahkan Daud menjadi pribadi yang tepat. Yonatan juga menyemakati Daud agar tidak takut menghadapi ancaman Raja Saul, karena ia telah ditentukan untuk menjadi Raja Israel. Sungguh kata-kata penguatan yang sangat dipertukan oleh Daud dan Yonatan, memberikan waktu yang tepat. Dalam masa-masa kesukaran dan pergumulan berat melanda, siapamu dapat mengalami lemah iman sehingga pengharapan yang mudah. Namun ketika keyakinan dan fokus kembali diarahkan kepada Allah, miscaya akan ada kekuatan, iman, dan pengharapan yang dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Mari jadikan Yonatan-Yonatan masa kini khususnya bagi mereka yang memerlukan penguatan, supaya iman mereka tidak kandas. Mengingat Allah pada masa sukar akan menjaga stabilitas iman dan pengharapan. Padahal, mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu, 1-23, ayat 14-28. Maka Daud tinggal di Padanggurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di Padanggurun Sif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencaput nyawanya. Ketika Daud ada di Padanggurun Sif di Koresa. Maka persiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, Janganlah takut sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel dan aku menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Dan Daud tinggal di Koresa. Tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Sif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, Daud menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa di bukit Hakila di sebelah selatan Padang Belantara. Oleh sebab itu, Jika Tuhanku berkenan datang, silakan datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja. Berkatalah Saul, Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusaha lala mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Setelah-letelah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat serti. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti. Dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu bergemaslah mereka pergi ke Sif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di Padanggurun Maon di dataran di sebelah selatan Padang Melantara. Ketika Saul dan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukannya hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di Padanggurun Maon. Saul mendengar hal itu, lalu mengejar Daud di Padanggurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelak Saul, tapi Saul dan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka, perhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Nah, hari ini akan kita belajar mengenal suatu istilah yang namanya kiastik. Gaya penulisan kiastik. Gaya penulisan kiastik itu adalah seperti, kalau mau digambarkan seperti hamburger gitu ya, jadi ada, atau sandwich. Jadi ada roti, daging, dan roti. gambarannya seperti itu. Nah, gaya sastranya itu menandakannya untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Prasadara, perhatikan yang Daud tinggal di patang gurun sif. Prasadara, kita perhatikan. Ini ya. Daud tinggal di patang gurun sif. Ini kan kata gurun sif. Kemudian, pada ayat ke-24 dikatakan, orang-orang tersebut mendahulih Saul ke sif. Jadi ada kesamaan antara sif sama sif. Kemudian yang poin kode B. Saul bermaksud memburu Daud. Kata kuncinya, memburu Daud. Saul memerintahkan orang sif untuk memburu Daud. Di ayat 22 atau 23. Jadi sama-sama memburu Daud. Yang C, Yonatan berbicara kepada Daud. Yang C, orang sif. Bicara pada Saul. Dikontraskan. Ini sebagai lawan. Daud lawannya Saul. Tapi yang disamakan di sini adalah kata kerja berbicaranya. Kemudian yang intinya itu terletakkan di tengah. Itu adalah ayat 18. Yaitu dikatakan bahwa Daud dan Yonatan mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Nah ini kunci daripada gaya penulisan kiastik ini seperti ini. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Ayat 14. Maka Daud tinggal di padang gurun di tempat-tempat pertindungan. Ia tinggal di pegunungan di padang gurun sif. Jadi ini kita lihat ya. Daud itu orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu artinya orang itu akan jadi raja. Nah, ketika orang itu akan jadi raja. Orang itu bayangannya gini. Wah, dijanjikan sebagai raja. Setidak-tidaknya perjalanan menuju menjadi raja. Nah, enaklah. Gambaran orang kan seperti itu. Ternyata enggak ya. Dari dijanjian ini menjadi raja, Sampai Daud beneran jadi raja, Daud itu tinggal di padang gurun loh. Ya. Daud enggak tinggal di istana, enggak tinggal di apartemen, enggak tinggal di rumah mewah. Tetapi Daud tinggal di padang gurun. Sesuatu hal yang kondisi yang tidak ideal. Sebagai contoh ya, Yesus di dalam perjanjian baru juga mengalami pencobaan di padang gurun juga. Setelah puasa 40 hari, 40 malam. Jadi, intinya begini ya. Seorang yang benar di hadapan Tuhan, itu tidak selalu berbanding lurus dengan kenyamanan seseorang. Atau kondisi perekonomian seseorang. Atau kondisi sosial daripada orang tersebut. Karena Daud berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kondisinya malah tinggal di padang gurun. Siapa sih mau tinggal di padang gurun? Jadi dalam hal ini, kenyamanan itu jauh dari orang kehidupan Daud. Kalau saudara mau berpikir benar-benar, kadang-kadang justru kenyamanan itu dekat dengan orang-orang yang melawan Tuhan. Orang-orang misalkan korupsi, dapat uang banyak. Malah nyaman hidupnya, dapat uang banyak. Tapi orang kerja jujur, malah ajor. Nah, pertanyaannya gini. Saudara itu pengen nyaman di mata manusia atau nyaman di mata Tuhan? Karena ada firman Tuhan yang berkata, sebab Tuhan itu melihat hati. Manusia itu memandang apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Saudara, kalau saudara itu bingung saja dengan anggapan atau pandangan orang luar terhadap diri saudara ya, maka lama-lama saudara kan lebih jauh daripada Tuhan. Karena saudara itu lebih memusingkan apa kata orang daripada memusingkan apa kata firman. Nah, itu yang nggak boleh. Begitu ya. 15. Dikejar-kejar oleh Saul ya. Ini yang merhatikan ya. Ini ya. Selama waktu itu Saul mencari dia. Mencari Daud. Jadi Daud itu takut. Daud ini takut gitu ya. Kenapa? Dikejar-kejar terus. Kenapa Daud takut? Karena Saul kejarnya itu bukan untuk memberi hadiah. Saul itu dengan maksud mencabutnya awal. Jadi siapa sih nggak takut? Ya, itu sebabnya Daud ada di padang burung musif. Tapi intinya gini ya. Saudara perhatikan poin yang kedua nih. Sekalipun bahaya ngancem kehidupan Anda. Tapi jika Allah tidak mengizinkan bahaya itu mencabut Anda. Maka Anda akan aman. Sama seperti Daud. Nanggap kasus ini ya. Jadi, mungkin saja di luar sana itu banyak orang yang nggak senang sama saudara. Bahkan pengen mencelakai diri saudara. Tetapi selama Anda itu anak Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan orang-orang di luar sana. Itu untuk menghancurkan diri saudara. Posisi saudara akan tetap aman. Posisi saudara akan tetap dalam lindungan Tuhan. Saudara, ini adalah yang dikenal dalam teologi itu The Providence of God. Tuhan itu menetapkan segala sesuatu. Dan Allah itu selalu menjaga dan melindungi daripada diri kita. Saudara, percaya nggak Allah yang kita sembah? Itu adalah Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat artinya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk mencegah daripada musuh-musuh saudara menghancurkan kehidupanmu. Jadi percayalah, ada bahaya mengancam. Tapi jika saat ini saudara tetap dalam kondisi yang aman dan tetap terlindungi dari segala macam bahaya, bersyukurlah karena Anda memiliki Allah yang berdaulat dan Allah yang peduli. Jadi, ini yang ini ya. Yang penting itu kan aman ya. Jadi sekalipun untuk mendapatkan keamanan tersebut, Daud ada di dalam Padanggurun. Jadi keamanan tidak identik dengan kenyamanan. Ini buktinya. Di Padanggurun, nggak nyaman, lebih aman. Daripada di kota, mungkin nyaman, tapi nggak aman. Seringkali orang-orang pengen ya kalau bisa ya nyaman dan aman. Ya semua orang ya bisa kalau begitu. Nyaman, aman, semua orang ya mau. Tapi kadang-kadang Tuhan menempatkan kita dalam posisi yang aman, tapi tidak nyaman. Di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sinilah peran seorang sahabat yang baik itu terjadi. Dikisahkan di sini ada seorang yang bernama Yonatan. Anaknya Saul. Anak sama bapak ini visinya beda. Yang bapak pengen bunuh Daud, yang anak pengen menyelamatkan Daud. Jadi satu darah beda visi. Seperti itu ya. Nah, Yonatan itu sampai rela menemui Daud di Koresa, di Padanggurun. Tujuannya untuk apa sih nemui Daud ini? Ini loh. Untuk menguatkan kepercayaan Daud, kepada Allah. Kenapa kata ini perlu digarisbawahi? Karena gini ya, seseorang kalau mengalami ketidaknyamanan terus-menerus, itu ada satu waktu di mana dia itu bisa dalam posisi meragukan kebaikan Tuhan. Atau meragukan penyertaan Tuhan atas hidupnya. Pasti orang normal akan meragukan seperti itu. Karena apa? Tertekan terus-menerus, kontinu, simultan. Terus-menerus. Banyak dari segala arah tekanannya. Nah, di sini ada tiga poin yang penting yang sebenarnya saya bacakan. Yaitu gini. Seorang sahabat yang baik menguatkan sahabat itu dengan firman Allah. Kata kuncinya itu firman Allah. Jadi kalau ada orang yang menguatkan kita bukan dengan firman Allah, sudah mendingan ditinggal lain. Harus dengan firman Allah. Sebaliknya juga saudara, jika lo mau menguatkan orang lain, atau menghibur orang lain, sebaiknya juga menggunakan kata firman Allah. Karena firman Allah itu mampu menghibur dan menopang kehidupanmu, dan kehidupan teman saudaramu yang sedang kau hibur. Poin kedua adalah, seorang sahabat yang baik, ini ya, rela nempuh perjalanan yang jauh untuk menguatkan sahabatnya. Jadi, Yonatani menempuh perjalanan yang jauh untuk menguatkan sahabatnya Daud. Saudara, siapa sih yang mau jalan atau naik onta di padang gurun? Siapa yang mau? Orang yang pengen hidupnya enak, tidak akan mau mati-matian untuk menempuh padang gurun. Tidak mau. Tetapi, sahabat yang baik, itu rela menerobos ketidaknyamanan, demi untuk menguatkan, daripada sahabatnya yang sedang kesusahan. Saudara, saya tidak tahu apakah saat ini ada teman saudara, yang sedang mengalami kekuat, yang kesusahan. Jika lo ada, saudara, bukan kebetulan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Karena firman Tuhan pada hari ini membahas tentang Yonatan, yang harus menguatkan Daud, itu dengan firman Allah. Dengan mengorbankan daripada kenyamanan Yonatan, dengan melewati padang gurun, mencari seorang Daud yang sedang dalam kesusahan. Poin yang ketiga, seorang sahabat yang baik, tidak memperdulikan efek samping dari tindakan mengasihi saudara. Sahabatnya, efek samping bagi Yonatan apa sih? Pasti akan dimusuhi oleh papanya sendiri, yaitu Saul. Karena Saul beda visi sama Yonatan. Saul pengen membunuh Daud, Yonatan pengen menguatkan Daud, menyelamatkan Daud. Nah, masalahnya ini kan papa anak tinggal satu rumah. Efek samping daripada bertindak benar, terkadang ada suatu perpecahan dalam relasi keluarga. Itulah di dalam satu perikub dalam perjanjian baru, pernah dikatakan yaitu ketika Yesus datang, Yesus itu membawa perpecahan di dalam keluarga. Kenapa? Kadang-kadang memang di dalam keluarga ada yang tidak gena seperti Saul ini. yaitu pengen membunuh daripada orang yang diulapi menjadi raja. Jadi, ada tiga hal ini ya. Seorang sahabat yang baik menguatkan sahabat yang lainnya dengan firman Allah. Seorang sahabat yang baik rela berkorban, melawan ketidaknyamanan daripada dirinya sendiri untuk menemui daripada sahabatnya. poin yang ketiga, seorang sahabat yang baik tidak mempedulikan efek samping dalam mengasihi daripada sahabatnya. Karena mengasihi seseorang itu ada efek samping. Karena musuh-musuh daripada teman itu, otomatis nanti sebentar aja, nanti otomatis jadi musuh saudara. Pasti kayak gitu. Ayat 17, firman Tuhan berkata, janganlah takut sepertangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Setelah perhatikan iman Yonatan ya, Saul ayahnya, tidak akan menangkap engkau. Loh, kok bisa-bisanya Yonatan itu ngomong seperti itu? Karena Yonatan beriman, lah kalau Saul itu menangkap Daud, pasti Daud kan dibunuh. Sementara on the other hand, di lain pihak, janji Tuhan itu menjadikan Daud, itu menjadi raja atas Israel. Mungkinkah Daud itu mati? Sedangkan Tuhan, yang janjinya tidak bisa batal. Janjinya itu pasti terjadi, mengatakan Daud jadi raja. Kan lebih pasti janji Tuhan, daripada pengejaran daripada Saul. Itulah sebabnya iman Yonatan, walaupun saat itu Daud belum jadi raja, tapi karena Tuhan yang berjanji, maka Daud yakin, maka Yonatan yakin, janji Tuhan akan terjadi dalam diri Daud. Kalau janji Tuhan terjadi dalam diri Daud, maka Saul tidak mungkin menangkap dan membunuh Daud. Jadi ironinya seperti ini ya, seorang anak raja, Yonatan beriman, bahwa seorang buronan, yang namanya bernama Daud, menjadi raja selanjutnya. Ini Yonatan itu anak raja. kalau secara dunia anak raja itu pengen jadi raja. Itu sudah pasti itu. Tapi ini anak raja rela kedudukannya yang seharusnya menjadi haknya dia, diserahkan kepada orang lain yang statusnya buronan. tetapi Yonatan tidak peduli itu. Yang penting buronan itu diurapi oleh raja, diurapi oleh Allah, maka buronan itu akan menjadi raja atas Israel. berikutnya kita bahas tentang pengkhianatan orang Sif. Jadi dikatakan di sini orang Sif itu berkhianat. Daud katakan, nemui Saul gitu ya. Menyembunyikan diri dekat kami di kubu-kubu Hakila, Padang Belantara, dan lain sebagainya. Lalu Saul ngomong gini, diberkati lah kiranya kamu oleh Tuhan. Saudara, Saul itu memberkati orang-orang pengkhianat dengan nama Allah. Nama Yahweh. Jadi Saul menggunakan nama Yahweh karena apa yang dilaporkan kepadanya itu mengundungkan dirinya. Saudara ini belajaran penting ya. Jangan sekali-sekali saudara menggunakan nama Yahweh atau mengatakan bahwa, oh Tuhan itu memberkati aku. karena semata-mata suatu kondisi yang mengundungkan engkau. Padahal di dalamnya ada kebusukan yang terjadi. Jangan seperti itu. Saul itu menggunakan nama Tuhan. Karena apa? Karena Saul itu tahu posisinya Daud berdasarkan informasi pengkhianatan ini. Karena mengundungkan dirinya, dia terus memberkati dengan nama Yahweh. Yahweh. Jadi hal yang demingan tidak diperkenankan ya. Kemudian yang luar biasanya itu seperti ini. Saul kan dapat informasi nih. Informasinya very-very akurat. Sangat-sangat akurat. Langsung Daud ngejar ke gunung. Nah ini ya. Saul itu ya. Dikatakan sudah hampir mengepung Daud. Karena apa? Ini sudah sebelah-sebelah nih. Gunung sebelah sini. Daud. Gunung sebelah sana. Sudah bergunung yang sama. Cuma beda sisi. Satu sebelah sini, satu sebelah sana. Jadi benar-benar ini kalau polisi itu sudah hampir menangkap penjahat ini. Sudah headshot. Tapi, saudara perhatikan prinsip tadi ya. Kalau Tuhan memang tidak mengedaki, pasti gagal-gagal. Tadi Yonatan kan ngomong, Tuhan itu tidak mungkin mengizinkan Saul menangkap Daud. Masih ingat ya? Kalau lupa ini ya. Ini ya. Tidak mungkin menangkap daripada Daud. Terus, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan itu memakai ini loh. Bangsa Filistin. Filistin itu tiba-tiba tidak ada hujan ya. Itu misalnya nyerbu Israel loh. Saul ini lah rajani Israel loh. Sekarang gini. Masa demi dendang kesumat pribadi, Saul itu rela negaranya dihancurkan oleh Filistin. Ya tidak mungkin rela tau. Terus ayat 28 dikatakan gini. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Jadi fokusnya berubah. Dari tadi yang mau menghajar habis Daud, malah sekarang perangi sama Filistin. Jadi intinya begini ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas hidupmu. Tuhan itu adalah Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Jadi poinnya adalah Tuhan itu melindungi engkau, menyertai engkau di dalam segala perkara. Sehingga tetap berimanlah kepada dia. Tetap berjalanlah sesuai dengan kendak Tuhan. Maka Tuhan akan meluruskan segala jalan kita dan meluputkan kita. Sama seperti Daud diluputkan. Sama seperti Tuhan memakai bangsa Filistin. Tuhan akan memakai mungkin kondisi-kondisi eksternal lainnya yang tidak pernah kita duga sebelumnya untuk melepaskan kita dari segala keterpurukan. Dari segala mara bahaya yang mengancam kehidupan kita. Percayalah Allah yang engkau sembah. Itu adalah Allah yang hidup. Tuhan yang luar biasa. Yang mampu melepaskan kita dari segala permasalahanmu. Oke, rundungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.